Kedua, Kigayoin. Faktor bahaya. Kigayoin niwa, Uchuri, Teki, Kigayoin, Kagaku, Teki, Kigayoin, Seibutsu, Teki, Kigayoin ga arimas. Faktor bahaya itu ada tiga. Ada, ini, faktor bahaya fisik, faktor bahaya kimia, dan faktor bahaya biologis, Uchuri. Jadi, setelah ini, selanjutnya, akan dijelaskan tentang faktor bahaya yang perlu diwaspadai saat produksi tangan. Poin pertama, Uchuri, Teki, Kigayoin, ini faktor bahaya fisik. Jadi, Kigayoin no naka de, kataku te, haga kakeru, toga te te, kuchi no naka ni, kizu ga dekiru na do, Putsuri, Teki, Nakoto ga, keng in de, hitani ke gao, saseru, sore ga arumono, Putsuri, Teki, Kigayoin to imas. Jadi, faktor bahaya fisik itu merupakan faktor bahaya yang di dalamnya. Yang secara fisik itu bisa membuat bahaya kepada orang, menyebabkan sederah pada manusia, kega sederah. Kemudian, seperti kataku te, haga kakeru, gigi yang terlepas. Lalu, menyebabkan luka di dalam mulut, karena sesuatu yang tajam, dan lain-lain, itu disebut sebagai faktor bahaya fisik. Jadi, intinya bahaya fisik itu merupakan faktor bahaya yang menyebabkan penyebab orang sederah atau terluka. Seperti gigi yang lepas karena tekstur yang keras, atau bagian mulut, bagian dalam mulut yang terluka karena sesuatu benda tajam. Jadi, taba berikut ini merupakan faktor bahaya fisik yang paling umum terjadi. Yang pertama itu ada potongan logam, potongan kaca, dan potongan plastik, dan lain-lain. Jadi, kemungkinan ada yang masuk di dalam bahan baku atau masuk potongan logam, potongan kaca, dan potongan plastik. Yang lain-lain itu masuk keikut atau kemasuk dalam bahan bakunya, atau kemasuk saat dalam produksi berlangsung di mesinnya, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua itu isi batu, genzerio no naka ni haiteru koto ga arimas. Ada kemungkinan kemasuk ke dalam bahan baku juga, genzerio. Masuk dari bahan baku. Jangan lalu ada kemungkinan ke dalam bahan bahan baku. pohin o seizou shite iru aide ni haite wa ikenai monoga haite shimatta monou ibutsu to imas oke genzerio no naka ni haite ibutsu to imas ibutsu itu benda asing jadi benda asing itu disebut adalah ketika ada hal atau benda yang masuk ke dalam genzerio bahan baku dan tidak dapat dihilangkan saat masuk ke dalam bahan baku itu sehingga masuk ke produk pangan jadi benda itu masuk ke dalam bahan baku tapi tidak bisa dihilangkan maka saat diproduksi ya jadi kecampur dan masuk ke produk terpangannya motono genzerio ya sokohing ni wa haitei nakat tanoni sokohing o seizou shitei lo aideni haitei wa ikenai monoga oke jadi jadi atau hal yang terdapat di dalam bahan baku motono genzerio ya di dalam bahan baku atau masuk ke makanan atau masuk ke makanan saat saat proses produksi sokohing o seizou shitei yuru saat proses produksi dan aideni haitewa ikenai monoga haite shimantamono nah jadi atau benda yang masuk ke bahan baku atau ke bahan makanan dan masuk benda itu masuknya itu saat proses produksi berlangsung itu disebut sebagai benda asing tori no zoe ta tori no zoe tawa zuna no ni tamagoya kinado riori ni haite shimata tamago no karamo ibutsu desu jadi yang termasuk benda asing juga itu seperti tamagoya atau tamagoya kinado cangkang telur yang harusnya dibuang tapi masuk ke tamagoyaki atau masuk ke masakan lain tamago no karamo ibutsu desu jadi cangkang telur itu termasuk benda asing ibutsu no nakade kinzoku heng ya garasu heng ishi no yoni kata imono hoshitsu ibutsu imas jadi diantara di dalam benda asing itu potongan logam potongan kaca batu atau benda keras lainnya itu disebut sebagai benda asing yang bertekstur keras ini kinzoku logam garasu kaca plastik plastik isi batu butsuri teki gayo hingga shoku hing ni hairan nai yoni shuru tamen niwa agar tidak masuk agar tidak masuknya atau agar untuk mencegah masuknya faktor bahaya fisik ke dalam makanan kositsu ibutsu no konyu wo boshi shinakereba ike museng kita perlu mencegah kita harus mencegah boshi itu mencegah masuknya benda asing kontaminasi benda asing kositsu ibutsu no konyu benda asing keras konotame oleh karena itu uchiya koishika shite irukamoshirenai ya yasai o senjoshitari seng betsustari shita shorini yate tori nozokimasu sayuran itu sayuran yang yang ada kemungkinan terdapat kerikil dan tanah itu harus dicuci senjoshitari harus dicuci disortir senbetsustari dan diproses ulang yasai no ne no bubung o kiritotari kai no karaya sakana no era hone o tari no zakimasu jadi kita harus potong akar sayuran kemudian kemudian buang cangkang kerang dan ikan juga tulang ikan tulang ikan itu harus dibuang dan kono yoni sitano shoriga owata zairi yoya shoriga owata shokuhim oh hokang surutoki wak futawishimasu dan bahan dan masakan yang sudah selesai dimasak itu makanannya harus disimpan yang ada wadah penutupnya oke lanjut musiya kamino ke shiheng no yoni katakunai ibut suwa sehingga oke kita sampai tutip aja kuchi no nakaya nadoni kizu ga dekiru koto wa nai no de kutsuriteki kigayoy de de wa arimas kunai ibut benda yang tidak keras seperti serangga rambut dan potongan kertas itu bukan bahaya fisik ibut surutoki kigayoy de wa arimas yang bukan bahaya fisik karena tidak menimbulkan kizu luka pada mulut atau tenggorokan kuchino nakaya nadoni kizu ga dekiru koto nai no de tidak menimbulkan luka pada mulut atau tenggorokan shikashi tapi konoyona ibut suga haiteru to kalau benda asing itu masuk juga namun masuknya benda asing jika benda asing itu masuk ke dalam makanan ya tentu akan membuat makanan tersebut tidak tidak bersih dan pasti akan tidak bersih dan tidak higienis pasti akan muncul komplain dan hemping ni nagarunas ada pengembalian produk atau retur musya kami no ke si heng no yona katakunai ibut sumo shoko hing ni hayran nai yoni shina kereba ike maseng jadi benda asing yang bukan benda keras benda keras yang tidak benda asing yang tidak keras seperti rambut dan serangga pun tidak boleh masuk ke dalam makanan ok koushitsu ibutu demo koushitsu ibutu dewanai ibutu demo haite yuru koto seken eh hakken shita toki wa sugu ni saiki o to me te seken insya ni hokok shimasu di ketika menemukan benda asing yang masuk baik benda asing yang keras maupun yang tidak bukan benda asing keras itu ini saat produksi ya harus dilaporkan penanggung penanggung jawab penanggung jawab jadi bisa menjatuhkan kepercayaan perusahaan juga menurunkan kredibilitas perusahaan juga oke jadi untuk bab 2 kita sampai ke poin pertama dulu di bahaya fisik untuk selanjutnya akan aku lanjutin di next video